Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudah mawam Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan tutorial singkat mengenai cara mengupload surat pengantar laporan keuangan tingkat satuan kerja di Munsakti tahun 2023 Untuk dasar hukum, ada Perderjin PB nomor 8-PB-2023 tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan pada kementerian negara atau lembaga Untuk file-nya bisa teman-teman undur di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link unduhnya melalui media fair Silahkan nanti dibaca dan dipedumani Perderjin PB-nya ini Di sini tidak kami sampaikan, teman-teman terkait masalah aturan ini kita langsung ke masalah teknis pengiriman laporan keuangannya saja Untuk cara singkatnya, kami tuliskan di bawah deskripsi video ini Nanti silakan teman-teman logit Coba sambil kita praktikan langsung Kamun Sakti Di sini kami sudah langsung logit Kamun Sakti dengan rule laporan Satker tahun 2023 pada baris 3 ini silakan di klik Pilih menu monitoring Di sini, di bagian monitoring pelaporan Klik monitoring pengiriman LK tingkat WAKPA Inilah tampilan menunya Untuk melakukan pelten Nanti silakan di pelten Seperti biasa Jika sudah mengirim Pilih status Sudah Atau belum Atau semua Pilih pengiriman laporan Instal semester 1 Silakan di pelten Untuk melakukan pengiriman Laporan Tinggal klik Di bagian menu upload Tinggal klik upload Perlu di upload Di sini yang terksedia Semester 1 Termalan 3 Dan tahunan Sekarang Tangan-tangan sudah masuk Laporan termalan 3 Pernah 30 September 2023 Jadi nanti Tangan-tangan silakan pilih Bisa ingin mengupload Termalan 3 Pilih Termalan 3 File-nya teman-teman Silakan nanti dicari Di sini Syarat maksimal 2 MB PDI Ini contoh saya Teman-teman Kami masukkan File Sembarang Bisa Sebenarnya Teman-teman Ini Setelah itu Teman-teman Tinggal klik Kirim Untuk melakukan pengiriman Untuk masalah Format file Di sini Ini nanti Yang akan kita Sampaikan Catatannya Jadi terkait Tadi masalah Format file-nya Yang berupa PDIP tadi Yang dikirim Apakah berupa Sungat pengantar saja Atau ada Format khusus Atau format Laporan CLK Yang kita buat Seperti biasa Ini silakan Dikoordinasikan langsung Dengan KPN Setempat Terkait Masalah ini Tadi Yang kedua Untuk batas Waktu pengiriman Laporan ini Untuk Terminan 3 Pertiga Setempat 2023 Lihat Petunjuk Dan surat KPPN Setempat Kapan Batas Terakhirnya Supaya Nanti Tidak Kena Sanksi Pelaporan Oke Misalnya Kami sampaikan Teman-teman Pada Sempatan Singkat Kali ini Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Maaf Jika Penjelasan Kami Kurang Begitu Jelas Kami Sudahi Dengan Wabillai Taufik Wahid Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima